Alhamdulillah yang tersembunyi di dalam pekatnya kegelapan. Allah juga yang menghabiliti terhadap apa yang kita kerjakan, baik secara terang-terangan maupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi Teman-teman sekalian, Alhamdulillah juga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu secara online mencoba memahami sesuatu yang sebelumnya belum terfahami InsyaAllah ya, seperti yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa rasa capek, lelah, letih bahkan mungkin biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk menonton video ini, InsyaAllah kesemua itu akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam kitabnya yaitu di dalam syarat Al-Mujadalah ayat 11 Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat jadi sahabat-sahabat kesemuanya jangan khawatir ya InsyaAllah semua yang telah kita keluarkan untuk menuntut ilmu secara online ini akan menjadi penyebab bagi kita agar ditinggikan derajat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, kita akan lanjutkan kepada pembahasan materi kita yang saat ini InsyaAllah kita akan membahas tentang dari baik, pada hari ini kita akan membahas tentang exception handling pada demograman 3 ini adalah tentang exception handling pada pertemuan keempat ya diantara teman-teman mungkin pernah diantaranya yang mendengar tentang apa itu exception handling tetapi mungkin saja ada pun diantara teman-teman mungkin yang belum pernah mendengar sama sekali tentang apa yang dimaksud dengan exception handling di dalam bahasa demograman kenapa? karena di dalam faktanya saya yakin ya saya yakin teman-teman akan sering melihat di berbagai macam kesempatan mungkin apakah teman-teman di saat men-install program atau mungkin di saat kita menjalankan suatu program tertentu teman-teman akan melihat beberapa gambar yang akan saya tampilkan berikut ini silahkan coba-coba teman-teman lihat ya dari berbagai macam video ini nah dari setiap gambar yang saya sampaikan atau yang saya tampilkan di atas adalah sebagai salah satu contoh implementasi dari exception handling mungkin di antara teman-teman sudah sangat sering sekali melihat gambar-gambar di atas gitu ya dan itu adalah salah satu contoh bagaimana caranya implementasi atau salah satu contoh dari penggunaan yang kita maksud dengan exception handling di dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman juga akan sering melihat gitu ya apakah di dalam saat men-install program apakah mungkin di saat apa namanya menjalankan suatu program facebook, twitter, dan lain-lain gitu ya dari berbagai contoh gambar tadi seharusnya kita mendapatkan pemahaman baru tentang apa itu exception handling exception handling adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatasi terjadinya runtime error runtime error itu apa yaitu error yang terjadi saat suatu program tersebut dijalankan karena pada ada-ada saatnya ada waktunya atau mungkin kita selaku seorang programmer bahwasannya error atau kesalahan tersebut tidak selamanya akan terdeteksi pada saat kita melakukan kompilasi terhadap program jadi kalau teman-teman sudah sering bermain atau menggunakan dengan bahas program java atau mungkin blue g dan lain-lain sebelum program tersebut di running teman-teman pasti akan meng-compile dulu script yang teman-teman buat nah error tersebut tidak selamanya akan terdeteksi di dalam saat teman-teman melakukan kompilasi ada kalanya error tersebut akan terjadi pada saat program tersebut dijalankan nah nanti saya akan berikan contoh apa sih yang dimaksud suatu error yang tidak terdeteksi di dalam saat pemilakan kompilasi hanya akan terdeteksi pada saat melakukan atau program tersebut dijalankan pada slide ini pada slide selanjutnya saya akan berikan sebuah contoh namun apabila teman-teman diantaranya ada yang masih bingung apa sih dia masih existing handling gitu ya nah pada saat ini saya akan memberikan beberapa keterangan penting tentang apa itu existing handling simak berikut ini pada umumnya kesalahan ditangani pada saat program kompilasi dilakukan namun tidak semua kesalahan dapat terdeteksi kesalahan lain seringkali terjadi sewaktu program tersebut dijalankan saya sudah menyampaikan beberapa kali sebelum slide ini bahwasannya terkadang kesalahan atau error tersebut tidak terdeteksi saat kompilasi tetapi akan terdeteksi pada saat program tersebut dijalankan ya coba kita lihat ya pada slide berikutnya pada slide ini saya akan menyampaikan dulu teorinya tentang untuk penanggulangan error artinya penanggulangan ini itu difungsikan agar kesalahan yang terjadi pada saat program tersebut dieksekusi dapat kita kendalikan dapat kita atur dan dapat kita arahkan eksepsi perlu ditangkap artinya ada suatu skrip pada saat melakukan uji coba menjalankan program artinya di dalam blok tersebut akan dijalankan skrip yang kita buat gitu ya pada saat di dalam blok tersebut menjalankan skrip yang kita buat nah jika lo terjadi kesalahan pada blok skrip tersebut maka akan dilempar akan dilempar pada suatu fungsi yang namanya cache gitu ya untuk menangkap eksepsi di dalam bahas program jahat di dalam jahat tersebut menyediakan yang namanya pernyataan try kita lihat try and cache disini ada try kemudian ada juga cache try digunakan atau berfungsi untuk membuat kode yang mengakibatkan eksepsi artinya ini adalah kode sumbernya kode yang akan kita jalankan di dalam program yang kita buat eksekusi yang pertama kali dilakukan adalah dalam blok try ini jadi kalau teman-teman akan ngerunning atau ngedebug program di dalam java pertama kali akan dijalankan adalah kode yang ini di dalam fungsi try nah baru jikalau ada suatu kesalahan tertentu atau error di dalam fungsi try ini di dalam blok try ini maka akan dilempar kepada yang fungsi namanya cache baru ini akan dijalankan jikalau program menemukan kesalahan di dalam program yang kita buat tersebut nah jadi kalau pada saat program tersebut dijalankan kemudian menemukan sebuah kendala atau error atau bug maka cache ini akan dijalankan sehingga dapat dikatakan bahwasannya blok cache ini hanya akan dijalankan jika dan hanya jika terjadi eksepsi atau terjadi error atau terjadi bug di dalam blok try ini ya dari sampai sini seharusnya teman-teman paham ya bahwasannya fungsi cache tersebut hanya akan dijalankan jikalau di dalam blok try tersebut terjadi error oke coba kita simak di video selanjutnya di dalam video ini sorry di dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari implementasi apa namanya bukan implementasi ya tapi suatu skrip yang melakukan kesalahan atau error coba kita coba kita lihat skrip yang ada di sebelah kiri ada satu keterangan lihat di sini ya dari skrip di samping dapat ditemukan masalahnya yaitu A per B sementara kita tahu bahwasannya A ini memiliki nilai 5 perhatikan A ini memiliki nilai 5 sementara B memiliki nilai 0 di dalam fungsi aritmetik bahwasannya tidak boleh terjadi pembagian dengan angka 0 semua boleh dibagi apapun boleh dibagi atau asalkan perbilangan tetapi tidak boleh angka-angka tersebut dibagi dengan angka 0 kenapa nanti hasilnya akan berbeda kalau misalnya kita membagi dengan angka 0 maka itu akan menyalahi aritmetik adanya pembagian A sama dengan 5 oleh B sama dengan 0 yang ini dalam hukum aritmetik tidak boleh ada pembagian oleh 0 ini adalah suatu bug atau suatu kesalahan kesalahan bukan kesalahan rumus kalau rumus kan tetap A per B tetapi yang salah mungkin yang salah itu adalah mungkin user yang melakukan nilai pembagiannya yang salah dan itu tidak boleh ada pembagi 0 tidak boleh ada pembagi 0 sehingga hal tersebut harus dikoreksi secara otomatis oleh sistem jadi sistem itu harus bisa mengoreksi secara mandiri bahwasannya terjadi kesalahan atau terjadi adanya pembagian oleh 0 dan itu harus di handling harus diatasi oleh program itu sendiri oke coba kita lihat di slide selanjutnya disini ada keterangan tambahan adalah implementasi bagaimana try and catch itu digunakan di dalam java contoh perhatikan fungsi try and catch pada gambar di samping coba perhatikan ya perhatikan dengan seksama blok try dan juga ada blok catch disana di dalam blok try ini di dalam blok try ini coba teman-teman lihat ada suatu skrip yang namanya A per B ini A per B A 5 saya sampaikan tadi A itu sama dengan 5 sementara B itu sebandingan 0 kemudian di dalam blok try ini ada A per B artinya ini ada A ada 5 per 0 dan ini menyalahi hukum aritmetik tidak boleh ada pembagian dengan 0 sehingga jika terjadi kesalahan tersebut maka akan dilempar ke sini dan catch itu berfungsi untuk menangkap terjadinya error yang ada di dalam blok try sehingga jika ada suatu kondisi di mana di dalam blok try tersebut ada pembagi nilainya 0 maka akan dijalankan kalimat ini terjadi pembagian 0 selama tidak ada pembagian 0 atau selama tidak adanya error atau selama tidak terjadi bug atau error maka fungsi catch-in itu tidak akan pernah dijalankan ingat ya ini hanya akan dijalankan jika terjadi error nah mari kita simak keterangan selanjutnya fungsi try digunakan untuk menuliskan script statement terjadinya error catch digunakan untuk menangani masalah yang terjadi pada fungsi try atau pada blok try tempat terjadinya error sampai sini saya kira teman-teman harusnya paham bahwasannya try and catch itu adalah suatu script yang berpasangan dimana blok try tersebut digunakan untuk melakukan apa namanya running program jika pada saat running program tersebut ada kesalahan ada kesalahan ada error atau yang lainnya maka akan dilempar ke dalam fungsi catch dan fungsi catch tersebut adalah menangkat dari kesalahan yang terjadi dalam blok try tersebut ini adalah salah satu contoh penggunaan dari fungsi try and catch kita simak pada slide selanjutnya ini adalah hasilnya silahkan perhatikan gambar di samping sebagai hasil debug dari script pada slide sebelumnya terjadi pembagi 0 kenapa? karena nilai B tadi kita tahu bahwasannya nilai B tersebut adalah 0 yang saya beri tanda warna merah di samping adalah hasil script exception handling untuk mengenanggulangi atau menghandle terjadinya error saat ada pembagian nilai 5 oleh 0 coba kita lihat disini ada keterangannya nah kita lihat lagi kita lihat lagi disini ada pembagian A per B B kita tahu bahwasannya nilai B itu adalah 0 oke jadi tidak boleh ada pembagian oleh 0 maka akan dijalankan fungsi yang ini nah begitu ya teman-teman ya dalam penggunaan fungsi try and catch di dalam java oke kita lihat selanjutnya apa ya nah pada slide ini saya akan menyampaikan satu contoh lagi selain catch yaitu finally finally dan catch sebenarnya sama-sama untuk menanggulangi terjadinya error atau bug pada sorry bukan pada ya tetapi untuk menanggulangi error atau bug yang terjadi di dalam block try yang terjadi dalam block try jadi ada finally nah disini fungsi finally digunakan tidak tergantung apakah bagian block try mengalami eksepsi atau tidak artinya jika adanya atau tidak adanya error di dalam block try fungsi finally akan tetap dijalankan sehingga eksepsi finally akan tetap dijalankan walau tidak terjadi error atau bug di dalam block try sampai sini faham ya terbedaannya antara finally dengan catch jikalau terjadi kesalahan disini adanya kesalahan ataupun tidak di dalam block ini di dalam block ini oke adanya kesalahan ataupun tidak di dalam block yang saya beri lingkaran warna merah yang ini maka fungsi ini akan tetap dijalankan block finally akan tetap dijalankan kalaupun tidak terjadi kesalahan pada bagian block yang saya beri warna biru ini paham ya perbedaan antara finally dengan catch kalau catch hanya akan dijalankan jika dan hanya jika terjadinya bug atau error di dalam block try sementara kalau finally adanya atau tidak adanya kesalahan atau bug di dalam block try maka akan tetap dijalankan block finally tersebut jadi itu perbedaannya ya finally tetap dijalankan mau ada atau tidak kesalahan sementara kalau catch hanya akan dijalankan jika terjadi bug atau error di dalam block try oke jadi teman-teman nanti kalau misalnya membuat suatu program atau suatu aplikasi tertentu silahkan teman-teman harus tahu kapan saya waktunya menggunakan block catch atau try catch dan kapan teman-teman menggunakan try and finally jadi dari sana teman-teman harus bisa mengetahui oh saat ini saya harus menggunakan try and catch oh saat ini saya harus menggunakan try and finally itu ya buat teman-teman apa namanya perkuliahan tentang finally dan catch fungsi catch adalah untuk menangkap kesalahan yang dilempar oleh block try jadi fungsi try tersebut menjalankan program nanti jika ada kesalahan atau ada bug atau ada error di dalam block try tersebut akan dilempar ke dalam block finally atau catch nah fungsi finally dan catch tersebut adalah untuk menangkap bug atau error yang dilempar oleh block try nah saya kira demikian ya untuk contoh dari finally coba kita lihat atau simak dari slide selanjutnya di dalam slide ini saya akan menampilkan sebuah contoh dari fungsi finally coba perhatikan gambar di samping dengan seksana ini adalah hasilnya dari program yang tadi kita buat yang apa namanya yang try and finally coba kita lihat disini pada loop pertama ada 100 per 5 maka akan tetap dijalankan kenapa padahal pembagiannya adalah 5 hasilnya 20 kemudian pada baris selanjutnya tetap dijalankan kemudian baris selanjutnya pun akan tetap dijalankan baris selanjutnya pun akan tetap dijalankan baris selanjutnya pun akan tetap dijalankan nah baru baris ini tetap dijalankan karena adanya pembagian oleh 0 Nah, tetapi intinya Kalau yang finally mau ada pembagi oleh 0 Maupun tidak akan tetap dijalankan Tetapi kelebihannya Maksudnya tidak menampakkan error Pada saat adanya pembagian Pembagian 0 Nah, ini contohnya Yang saya beri tanda warna merah Akan tetap dijalankan Tiap perulangan Walau tidak terjadi error Pada saat pembagian bilangan oleh 0 Dan dari sini kita sudah bisa melihat Bagaimana perbedaannya Antara finally dengan Dengan catch Saya sampaikan sekali lagi Berfungsi untuk menangkap terjadi error Dalam block try Dan hanya akan dijalankan jika Terjadi error di dalam block try Sementara kalau finally Sama fungsinya untuk menangkap error Tetapi block finally tersebut Akan tetap dijalankan Baik ada atau maupun tidak Error di dalam block Block try Oke Saya kira Untuk video yang ketiga ini Saya tidak terlalu banyak ya Jadi tidak terlalu panjang Tapi dengan penjelasan yang singkat ini Teman-teman akan cukup mudah Memahaminya Mudah-mudahan ya Jadi teman-teman itu Kalau saya menyampaikan yang sedikit Dan yang sebentar Mudah-mudahan itu tidak menghalangi Buat teman-teman untuk memahami Sesuatu yang memang harus teman-teman Memahami di dalam semester ini Khususnya Tentang exception handling Saya sarankan kepada teman-teman Semuanya Silahkan mencari lagi Sumber-sumber yang lain Baik dari google Baik dari buku Ataupun referensi-referensi lain Baik dari jurnal Maupun karya ilmiah Ataupun makalah-makalah Yang sudah ada Bertebaran di internet Silahkan teman-teman baca Sebaik mungkin Biar nanti teman-teman Tambah wawasan lagi Tambah memahami lagi ilmunya Tentang exception handling ini Oke mungkin sebelum kepenutup Tetap ya saya akan menyampaikan dulu Beberapa hal sebelum Seperti pada video sebelumnya ya Sebelum saya tutup ya Pada video ini Saya menyampaikan sebuah pesan Yang disampaikan oleh Para ahli ilmu ya Jadi masih tentang Menuruskan niat dan menuntut ilmu Khususnya tentang Membersihkan wadah ilmu Ada sebuah pesan seperti ini Bersihkan wadah ilmu Yaitu hati Karena sesuai Kedaran sucinya hati Sebesar itu pula Kedaran ilmu Yang akan masuk kepadanya Jika semakin bertambah Sucinya hati Maka akan semakin bertambah Penderimaannya Terhadap ilmu Pada slide ini Ada pertambahan Siapa yang hatinya bersih Maka ilmu akan betah Menetap di dalamnya Siapa yang tidak berusaha Mengusir kotoran hati Ilmu akan meninggalkannya Dan pergi Ini dikatakan oleh Saya Ada pun yang mengatakan Bahwa ilmu itu Dalam ibarat cahaya Ini ibarat cahaya Dan cahaya itu Harus kita tempatkan Di dalam hati yang bersih Cahaya itu harus ditempatkan Di dalam hati yang bersih Dan ilmu itu Harus kita simpan Baik-baik Dalam hati yang bersih Semakin bersih hati kita Tidak adanya rasa benci ke orang Tidak adanya rasa Rasa iri ke orang Tidak ada rasa inhasat ke orang Itu akan membuat Ilmu itu merasa nyaman Di dalam dada kita Bahkan ada juga Pada salah seorang sahabat Dan para alim ulama Yang selalu melakukan Apa namanya ritual Bukan ritual seperti hal yang ini ya Tetapi sebelum tidur itu Ada kalanya Mereka itu selalu memaafkan Seluruh kesalahan Kesalahan orang lain Tanpa meminta maaf Tanpa dimintai maaf Tetapi dia itu selalu memaafkan Kesalahan setiap orang Setiap orang Apapun Siapapun itu Dia akan memberikan Apa namanya Maaf Sebelum tidur Biar hatinya tenang Tidurnya tenang Jadi teman-teman pun Sebisa mungkin Harus bisa Terus-terus membersihkan Perasaan teman-teman Membersihkan hati teman-teman Agar ilmu itu Betah di dalam hati teman-teman Ya Oke Mungkin Saya tidak banyak Yang akan saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Jadi Untuk Apa namanya Untuk slide selanjutnya Adalah Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah Apa namanya Yang sudah Menyaksikan Atau menyimak Video ini dari awal Sampai akhir Dan mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Dapat merasuk Kedalam jiwa teman-teman Dan teman-teman juga Dapat memahaminya Dengan sangat baik Dan semoga juga Allah memberikan Pemahaman yang sangat baik Buat teman-teman Tentang materi Yang saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Jadi Saya harap Teman-teman Akan mencari lagi Referensi Referensi yang lain Dari apa yang Saya sampaikan Kenapa Karena yang saya sampaikan Di sini Di video ini Hanya Sekedarnya saja Ini Kalau dalam Peribahasannya Peribahasannya Ini hanya Sekedar kulitnya saja Silahkan teman-teman Mencari Referensi yang jauh lebih baik Dan lebih banyak lagi Sekian dari saya Sahabat kalian semua Dian Hermanto Walhamdulillah Wa Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati